Intro Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya. Pada tahun 2040, ada 10 negara yang mengalami krisis air, dan Indonesia adalah salah satu di antaranya. Sedangkan pada tahun 2025, Indonesia akan mengalami krisis air tingkat medium. Menurut Water.org, lebih dari 27 juta penduduk Indonesia masih kesulitan akses air bersih. Sementara, dilansir dari data World Research Institute bahwa Indonesia akan mengalami kekurangan air pada 2040. Penyebab krisis air di antaranya adalah bertambahnya jumlah penduduk, bertumpuknya sampah di tanah, yang memengaruhi kualitas air tanah, perubahan iklim, pencairan es di kutub, dan lain sebagainya. Berdasarkan tabel, dapat disingkulkan bahwa proyeksi ketersediaan air di Pulau Jawa akan menurun drastis pada tahun 2040. Di era pandemi ini, masyarakat melakukan segala kegiatan di rumah. Untuk mengisi waktu luang, berkebun merupakan salah satu aktivitas favorit yang dilakukan oleh banyak orang. Tanpa sadar, aktivitas menyerang tanaman bisa menjadi hal kecil yang dapat menyebabkan air terbuang apabila tidak dilakukan secara benar. Menyerang tanaman dengan air bekas cucian beras dapat menjadi alternatif sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghemat air. Selain itu, air bekas cucian beras juga mengandung banyak kandungan baik bagi tumbuhan. Nah, banyak banget kan dampak positif. Yuk mulai gunakan air cucian beras!